Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Seduluran Selawase Masih bersama channel Kule Upo di kanal Kule Upo nunggu nya Terinspirasi dari kenyataan setelur Kule Upo di Kona Wananda berada Saat ini kita melihat untuk update terbaru dari pembangunan progres terbaru proyektor Semarang Jumak Tepatnya di seksi dua di exit tol Wonosalam Kali ini kita di hari Kamis 15 September 2022 Di jam 4 sore Untuk saat ini cuaca sangat terik Dan anginnya sangat kencang sekali disini Kita mengudara dengan sangat hati-hati disini ya Untuk menginfokan terkini dari proyektor Semarang Jumak itu sendiri Dan perlu diketahui bahwa untuk saat ini dari seksi dua proyektor Semarang Jumak Sudah mencapai 90%an lebih Yang mana ditarjadikan perampung pada akhir November 2022 Dan bisa dinikmati untuk awal tahun 2023 nantinya Insya Allah ya Semoga lancar tidak ada hadangan yang mengalami kita semua Di kesempatan hari ini dan selanjutnya Dan semoga sebelumnya Jangan lupa untuk like, subscribe, subscribe yang setelur ya Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Diberi kelancaran list V yang melimpah ruah Dan nantinya kita bisa bersama-sama untuk menjadankan ibadah di Mekah Mertinah, amin, amin, jarobal, amin Sedulur golebo, dimanapun anda berada Untuk saat ini kita melihat profisnya saat ini Ini adalah jalur eksitol Wonesalam Proyektor Semarang Jumak Dan itu yang melintang disana itu adalah terowongan Yang nantinya untuk jalan para petani berlalu lalang Karena tidak mungkin untuk melewati jalan raya ya Jadi dibuatkan terowongan di bawah tol Nantinya itu Dengan panjang sekitar 170 meteran Nanti bisa melewati dari bawah tol itu sendiri Dan ini adalah jalur lingkar selatan dari Kota Demak Kota Wali Demak, Kuramal Ini lalu lintasnya sangat ramai lancar disini Seluruh ya Mantap sekali pokoknya Dan ini progresnya disini sangat signifikan sekali Karena untuk pembangunannya dikebut Untuk melaksanakan dari November nanti Yang dirancangkan rampung nantinya Iya setelur ya Nah kita melaju terus terus Disini melihat dari jalur lingkar Senatan Kota Demak Dan jauh disana itu adalah jembatan layang dari Bu Onorjo Dan sebelah kanannya nanti adalah sambungan dari Proyektor Demak Tugban nantinya ya Yang insya Allah akan terrealisasi tahun 2025 nantinya Iya Kita doakan sehingga lancar selalu ya Telur ya Telur Yang luas Yang mana Untuk sebentar lagi Akan ditanamin padi Sehingga Bisa Panen lagi Karena Mayoritas untuk Dari warga Demak itu sendiri adalah Petani Jadi Dengan lumbung padi yang sangat besar tentunya Dan Komoditasnya Menghasilkan untuk Indonesia saja ya tentunya ya Iya Sudah Kita dukung selalu program pemerintah Untuk Mendapatkan hasil yang maksimal tentunya ya Yang mantap tentunya ya Iya Sudah Yang ada di Barat Indonesia Selamat Menyaksikan program-program kami Dari ujung Sabang Sana Dari titik 0 Dan Dari Ujung timur Indonesia Juga Untuk Papua Di sana Selamat menikmati Semuanya pokoknya Dari Kalimantan Sulawesi Dan Kulau-kulau Semuanya Malaysia Malaysia Juga Dan Singapura Untuk Prancisnya Semuanya Pokoknya Tetap Stations Selalu Bersama kami Di channel Kulukupo Terinspirasi Dari Kenyataan Tentunya Menginfokan Update-update Terbaru Dari Proyek Semarang Demak Nge-vlog Bareng Kita Kesini Untuk Indonesia Maju Tentunya Tetap Setelah Selatan Selatan Besarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati